Halo teman-teman, selamat malam kembali lagi di Linjong Studio Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan sedikit belajar tentang cara membuat efek levitasi atau levitation effect dengan menggunakan PixArt teman-teman Nah, disini sebelum kita masuk ke dalam tutorial, kita perlu main-main dulu teman-teman dalam pengambilan gambar untuk levitasi ini Nah, disini untuk trik pengambilan gambar seperti ini teman-teman teman-teman bisa lihat pada layar Nah, disini teman-teman silakan buat foto versi teman-teman sendiri dengan cara teman-teman naik ke atas kursi contohnya seperti ini pada gambar Nah, usahain ekspresi dari teman-teman ekspresi dari fotonya itu senatural mungkin kalau disini kita bisa lihat di dalam foto ini kaki dari modelnya itu sedikit diangkat teman-teman jadi akan terlihat natural jadi terlihat benar-benar menelayang teman-teman seperti itu Nah, setelah teman-teman mempunyai foto seperti ini Nah, kita langsung aja menuju ke aplikasi PixArt teman-teman kita buka PixArt bagi teman-teman yang belum download PixArt atau install silahkan download dulu di Playstore teman-teman Nah, disini setelah kita masuk ke dalam PixArt kita langsung aja pencet plus kemudian disini kita bisa pilih edit nah, disini kita bisa pencet atau masukin dari foto yang akan kita edit teman-teman seperti ini nah, disini mungkin karena ini sudah dikasih grid jadi kita akan potong terlebih dahulu kita pilih alat kemudian kita pilih potong atau crop nah, disini kita bisa potong setengah seperti ini kemudian kita pencet centang oke, untuk teman-teman yang mungkin mau belajar tidak punya foto teman-teman bisa download gambar ini pada link deskripsi di bawah sudah kita siapkan gratis buat teman-teman nah, disini setelah kita mempunyai foto setelah kita masukin dari foto masukin kita kita langsung aja menuju ke tool bernama alat nah, disini kita ada satu tool atau alat yang benar-benar keren yaitu adalah clone teman-teman nah, disini teman-teman langsung aja mencet clone kemudian disini kita akan diarahin ke halaman edit clone nah, disini kita bisa zoom dulu untuk kursi teman-teman nah, disini oke, disini kan ada beberapa fitur di bawah ini teman-teman diantaranya itu adalah yang bulat ini adalah untuk mengambil sampel dari gambar lain teman-teman kemudian ada brush disini ada brush dan juga ada penghapus nah, disini kita langsung aja pertama kita pilih icon bulat atau fitur clone ini nah, disini kita ambil aja terserah teman-teman kalau disini kan ada kursi nah, disini kita bisa ambil sampel dari yang sampingnya disini kita langsung pencet seperti ini nanti otomatis dari fitur yang bawah akan berubah menjadi brush teman-teman atau kuas teman-teman seperti itu nah, disini langkah berikutnya kita bisa langsung brush pada bagian ini pada bagian objek yang akan kita hilangin nanti otomatis dari gambar sudah menjadi hilang atau sudah meng-cloning dengan lingkaran biru teman-teman seperti itu jadi seperti ini nah, disini kita bisa zoom lagi agar nanti dalam pengeditannya rapi teman-teman seperti ini nah, disini kita bisa hati-hati pada bagian ini yang bagian menyentuh kulit karena ini sangat vital seperti ini oke, disini kita kecilin lagi dan kita bisa pencet lagi dari clone seperti ini kita ambil sampel yang sampingnya seperti ini dan kita langsung aja brush seperti ini teman-teman oke, kita lanjutin untuk yang bawah kemudian kita rapiin kalau perlu nah, disini juga pada bagian oh, sorry pada bagian yang bawah sini kita pilih yang samping seperti ini kemudian kita bisa brush seperti ini teman-teman sampai kursinya benar-benar hilang nah, disini kita edit dulu seperti ini kita bersih dulu kursinya sampai benar-benar habis seperti ini kalau teman-teman pengen digedein brushnya bisa pencet brush nah, disini kita bisa ambil ukuran seperti ini jika pengen besar kita bisa besarin agar lebih cepat kalau pengen detail disini kita bisa kecilin seperti ini seperti itu oke, kita lanjutin dulu untuk yang bagian samping kiri disini kita hapus oke, kita ambil samping lagi pada bagian bawah sini dan kita bisa brush seperti ini nah, jadi seperti itu teman-teman pembuatan dari cloning oke, kita zoom pada bagian yang menyentuh dari kulit nah, disini kita bisa pilih clone lagi kita pilih sample dan kita bisa hapus dengan rapi teman-teman seperti ini kita rapiin dulu usahain hati-hati dalam membuat ini dalam menghapusan karena nanti akan berpengaruh pada hasil teman-teman jadi kita usahain selerapi mungkin seperti ini oke kita bisa hapus lagi seperti ini kita bisa ambil yang bawah sini dan kita finishing pada bagian kaki seperti ini kita ambil bawah dan kita bisa clone lagi oh, sorry ambil yang atas ini coba disini kita bisa seperti ini kita rapiin lagi teman-teman oh, sorry kita kembalikan seperti ini dan ya, sudah selesai teman-teman nah, disini kita kecilin lagi nah, pada bagian sini bagian yang kulit disini kan ada satu bayangan kursi tadi nah, disini kita zoom dan kita perkecil pada brush teman-teman karena ini objek yang halus yang kecil nah, disini kita bisa clone pada bagian bawah sini pada bagian kulit dan kita bisa oh, sorry kita bisa kita bisa hapus seperti ini teman-teman oke, kita ambil sampel lagi dan kita hapus oke, sudah rapi dan kita gedein lagi gambarnya nanti otomatis dari gambar sudah seperti ini jika ada satu trok disini kita bisa pencet tanda centang kemudian kita pencet pada tanda panah di atas kiri dan silakan teman-teman share ke sosial media teman-teman oke, mungkin sekian dulu tutorial hari ini untuk levitasi efek sampai ketemu di tutorial berikutnya teman-teman dan seperti biasa selamat berkarya selamat menikmati selamat menikmati